Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator Dan seperti yang sudah saya janjikan di episode sebelumnya Bahwa kali ini saya akan berbicara tentang intonasi Pada dasarnya intonasi dalam berbicara itu pengertiannya adalah Tinggi rendahnya nada kalimat ketika kita sedang berbicara Jadi artinya ketika kita sedang berbicara itu ada Nada yang tinggi kemudian merendah ada juga nada yang sedang gitu ya Kalau dalam bahasa sehari-harinya mungkin kita akan bisa melihat bahwa Logat orang Sunda berbeda dengan logat orang Madura Berbeda dengan logat orang Jawa Berbeda pula dengan logat orang Batak Nah logat itu kemudian terdiri atas tinggi rendahnya sebuah nada kalimat Nah seperti itulah sebuah intonasi ya Pada umumnya orang akan mengelompokkan atau para broadcaster mengelompokkan intonasi itu ada dua jenis Jadi ada dua jenis intonasi yaitu intonasi presentasi dan intonasi komunikasi Ada perbedaannya Jadi intonasi presentasi dan intonasi komunikasi Nah apa yang dimaksud dengan intonasi komunikasi Intonasi komunikasi adalah intonasi yang dipakai ketika kita sedang berbicara secara langsung dengan audien yang lainnya Misalkan kalau kita berbicara dengan tetangga kita Kita berbicara dengan teman kita Bicara santai, ngobrol santai Nah itu intonasi komunikasi Anda berbicara dengan keluarga Anda, anak-anak Anda, istri Anda, tetangga Anda itu adalah intonasi komunikasi Nah yang kedua intonasi presentasi adalah intonasi yang dipakai oleh para broadcaster ketika mereka sedang menyampaikan sebuah informasi atau sebuah iklan atau sebuah promosi Itu adalah intonasi presentasi Jadi misalkan begini kalau intonasi presentasi itu ya Jangan ketinggalan Saat ini sudah dibuka Umroh Akbar bersama Biru Terbesar dan Terpercaya Se-Indonesia Armina Reka Perdana Jangan sampai ketinggalan Silahkan daftar segera untuk Anda dan keluarga Anda Karena Umroh Akbar ini akan dilakukan tanggal 31 Oktober 2020 Jangan sampai ketinggalan Daftarkan diri Anda dan keluarga Anda Nah itu contoh intonasi presentasi ya Contoh intonasi presentasi yang lainnya adalah ketika seseorang membaca berita atau broadcaster membaca berita Saya akan contohkan intonasi presentasi ketika broadcaster membaca berita ya Ini sebuah contoh ya Bukan kalimatnya, kalimatnya soft news, bukan hard news ya Tapi ini sebuah intonasi berita Oke kita mulai ya Apa yang ada dalam diri Patricia adalah suatu keyakinan total yang mampu menghancurkan tembok-tembok pembatas dirinya Ada banyak sekali contoh yang membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada batasan pasti mengenai kekuatan manusia Apalagi jika hanya menyangkut kemampuan menghasilkan uang lebih banyak lagi Apa yang ada dalam diri manusia adalah kekuatan mahadashat yang dibatasi oleh pendidikan dan pengetahuan yang dipelajarinya sendiri Sesuatu yang belum pernah kita pelajari atau di luar logika berpikir kita akan kita sebut sebagai hal yang ajaib, mistik, tidak masuk akal, dan kuasa kegelapan Ini sebenarnya hanya bertujuan untuk menutupi ketidakmampuan kita menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmiah Kita dibatasi oleh logika berpikir linier dan pengetahuan kita sendiri Nah itu contoh intonasi presentasi ya Kalau contoh komunikasi, intonasi komunikasi ketika seorang penyiar menyapa pendengarnya itu juga sebuah intonasi komunikasi Sama-sama penyiarnya tapi ketika membaca iklan itu adalah intonasi presentasi Ah intonasi presentasi betul ya Kemudian kalau ketika dia sedang berdialog dengan pendengarnya itu adalah intonasi komunikasi Contohnya begini Selamat pagi pendengar suara Surabaya, saya Agung Kurniawan yang akan menemani Anda satu jam Mulai pukul 5 pagi ini sampai pukul 6 nanti ya Dan silahkan Anda yang ingin berbagi informasi, line interaktif kita terbuka untuk Anda Silahkan tekan tombol nomor telepon interaktif kami Nah itu sebuah contoh intonasi komunikasi gitu ya Jadi sampai saat ini Anda sudah bisa membedakan mana intonasi komunikasi dan intonasi presentasi Nah pertanyaan yang berikutnya adalah Kenapa mesti harus ada intonasi gitu ya Ya karena dengan adanya intonasi itu kita akan mendapatkan dua manfaat Yang pertama karena intonasi itu menarik dan enak didengarkan Maka itu akan menjadi sebuah ear catching Jadi ketika seorang mendengarkan oh intonasinya dinamis enak gitu Sehingga dia akan stay tune di channel Anda Atau wah intonasinya kok datar ya Nggak jelas ini Bisa pindah channel dia Makanya intonasi itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri ketika kita untuk meraih pemirsa Jadi intonasinya harus dinamis Kemudian yang berikutnya Intonasi itu akan membawa arti yang berbeda ketika intonasinya di ucapkan dengan intonasi yang berbeda Kalimannya di ucapkan dengan intonasi yang berbeda Contoh begini ya Kalau kita ingin membuat sebuah arti dari sebuah intonasi Misalkan kalimatnya begini Anda ini memberitahu atau bertanya gitu ya Karena ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat Ini rumahmu Atau kemudian intonasi berikutnya Ini rumahmu Nah sehingga intonasi-intonasi itu nanti akan berbeda Jadi tadi itu intonasi yang sebetulnya menjadi sebuah pertanyaan Ini rumahmu Ini rumahmu Atau yang berikutnya Kalimatnya memberitahu Ini rumahmu Nah ini kan sebuah intonasi yang berbeda dan membuat arti yang berbeda Makanya ketika kita berdialog dengan teman-teman kita atau kolega kita Kadang-kadang mereka juga bertanya Loh kamu ini bertanya atau memberitahu gitu ya Tentu itu berawal dari sebuah intonasi yang kita sampaikan Dengan intonasi yang berbeda Sehingga membuat persepsi atau arti yang berbeda Jadi itu ya Intonasi akan memberikan dampak atau arti yang berbeda Nah secara umum sebetulnya intonasi itu saksa saja Apapun intonasi yang dipakai itu saksa saja Tidak ada yang intonasi buruk atau intonasi jelek Itu tergantung dari selera Cuma kebanyakan masyarakat kita menyukai intonasi yang dinamis ya Bukan intonasi yang datar Ada intonasi yang datar juga Jadi beberapa stasiun radio itu menggunakan intonasi yang datar Tapi suaranya tetap diafragma ya Intonasinya dasar Jadi intonasinya datar Sebagai contoh begini Intonasi datar ya Dan masih ada sampai sekarang dipakai beberapa radio Itu untuk menunjukkan Sebuah identitas radionya Jadi Tidak selalu dinamis Ada yang datar Program dasar lainnya Adalah perasaan takut jatuh Dan takut akan suara keras yang mengagetkan Bagaimana dengan takut lainnya Misalnya Takut ketinggian Takut tikus Takut matematika Takut berbicara di depan umum Takut suami Atau takut istri Semua rasa takut itu saudara Selain takut suara keras dan takut jatuh Adalah takut yang dipelajari Sewaktu kita tumbuh Dan berkembang menjadi manusia dewasa Semua program manusia Tersimpan di pikiran bawah sadar Termasuk program bawaan Sejak lahir Sejak manusia mulai berinteraksi dengan lingkungannya Pikiran bayi atau manusia Mulai dimasuki oleh berbagai program Yang ada di sekitarnya Bayi memasukkan semua impresi Atau sensasi yang ia terima Dari kelima indranya ke dalam pikirannya Nah itu satu contoh Intonasi datar ya Jadi ada intonasi yang dinamis Seperti yang saya pakai ini Adalah sebuah intonasi yang dinamis Kadang naik kadang turun Tapi ada yang intonasi datar-datar saja Nah itu Tergantung dari si penggunanya Tapi tentu masyarakat memang kebanyakan Lebih suka intonasi yang dinamis Nah sebuah contoh Bahwa intonasi setiap manusia itu Berbeda-beda Kalau dulu Anda mungkin pernah ini ya Di eranya Pak Presiden Soeharto Anda pernah mendapatkan Bagaimana Menteri Penerangan Armoko Dia akan sangat ekspresif sekali Jadi Dia menyampaikan dengan Gaya yang dinamis sekali Jadi Begini misalnya Untuk rapat terbatas bidang Eku Wasbank Pagi ini Kita tinggal menunggu Petunjuk dari Bapak Presiden Tapi secara keseruan Sudah dilakukan ya Para menteri juga sudah melakukannya Jadi Pelaksanaannya tinggal Menunggu petunjuk dari Bapak Presiden Nah itu sampai kan Armoko Intonasinya dinamis Nah tapi ada intonasi yang datar Jadi kalau Anda masih ingat dengan Pak Murdiono Intonasinya akan datar Seperti ini Jadi Rapat terbatas Tadi siang Yang dilakukan Oleh Kementerian terbatas Eku Wasbank Itu membahas Bagaimana Ekonomi Makro Dan juga mikro Dalam waktu 6 bulan ke depan Selebihnya Seperti itu ya Intonasinya disampai Pak Murdiono Seperti itu Nah Memang itu Menjadi hal yang Sangat unik Karena di era yang sama Ada Dua orang yang Dua orang menteri Yang berbicara dengan Intonasi yang berbeda Dan Semuanya dipakai juga Gitu ya Di era Orde baru itu Jadi Intonasi Baik dinamis Maupun datar Itu tergantung Bagaimana kita memakainya Dan tergantung Selera dari masyarakat Sukanya yang mana Jadi tidak ada intonasi yang Oh ini bagus Itu selera Hanya tinggal Masyarakat Sebagian besar Suka yang mana Itu kemudian Menujukan bahwa Oh selera ini Lebih bagus Jadi hari ini Kita sudah berbicara Tentang Intonasi Atau dua intonasi Yang bisa dipakai Oleh para youtuber Para broadcaster Dan juga Para public speaker Nah untuk episode Yang berikutnya Saya akan berbicara Tentang kelanjutan Kita belajar public speaking Yaitu berbicara Tentang Aksentuasi Jadi kita kemarin Berbicara tentang Artikulasi Hari ini kita berbicara Tentang Intonasi Maka untuk episode yang berikutnya Saya akan berbicara Tentang Aksentuasi Mudah-mudahan Bisa bermanfaat untuk Anda Salam dan Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih